Kamu udah tau kalau Pagar Kehidupan sekarang ada Instagramnya lho? Bener, Instagram Pagar Kehidupan adalah Inspirasi Pagar Kehidupan Kamu follow ya, ingat Inspirasi Pagar Kehidupan Selain dari itu, bukan Pagar Kehidupan Bye-bye Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya Sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Hari ini adalah hari yang bahagia banget nih Kenapa? Karena di video kali ini Kita akan membahas sebuah hal yang sangat dicintai Oleh kamu pastinya Sebagai sahabat Pagar Kehidupan Wah, emang hal apa tuh mas bro? Hal itu adalah sebuah topik Yang berkaitan dengan spiritual Yaitu tentang suara hati Wah, kayaknya ini ya Sebuah topik yang sudah kamu tunggu-tunggu nih Pagar Kehidupan itu selalu mengatakan Suara hati adalah sesuatu hal yang harus diikuti Tapi pertanyaannya Suara hati itu apa sih? Dan bagaimana cara kita sukses Menggunakan suara hati? Nah, sekarang kita akan bahas itu Yuk, langsung aja kamu fokus Karena pembahasan ini penting loh Karena hal ini yang merubah hidup saya Nah, sekarang tanpa banyak bahasa basi Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama Suara hati itu apa sih? Dan apa yang membedakan suara hati dengan suara selain suara hati? Begini teman-teman Sekarang saya akan langsung mempraktekkan di depan muka kamu Atau di sebelah telinga kamu mungkin Bagaimana cara kita bisa mengetahui apa itu suara hati? Pertama, untuk bisa mengetahui apa itu suara hati Kita harus mengetahui dulu Indra apa sih yang digunakan untuk mendengarkan suara hati? Sekarang saya tanya Kalau misalnya kamu mendengarkan suara saya nih Apa indra yang kamu gunakan? Betul, indra yang kita gunakan adalah indra bekti Bukan Bukan orang itu Indra yang kita gunakan untuk mendengarkan suara adalah telingamu Yaitu indra pendengaran Nah, itu kan kalau kita mau mendengarkan suara mulut pakai telinga Bagaimana kalau kita mendengarkan suara hati? Indra apa teman-teman yang kita gunakan? Betul Alat pendengaran yang kita gunakan untuk mendengarkan suara hati adalah sesuatu yang terletak di balik dadamu Coba sekarang deh Taruh tanganmu di atas dada Taruh tanganmu di atas dada sekarang Nah, ini kan Ini loh tempat di mana kamu merasakan sedih, marah, kecewa, dan patah hati Betul nggak? Nah, itu namanya hati Itu juga termasuk alat pendengaran loh Cuma nggak dipelajarin di sekolah Nah, alat pendengaran yang ada di dalam dada kita ini nih Yang bisa mendengarkan suara hati Bukan di telinga Jelas ya Suara hati didengar di dalam hati Bukan di telinga Terus, pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana sih bentuk suara hati? Karena mungkin kita semua tahu ya Bahwa suara hati itu adalah suara kebenaran Bahkan petunjuk dari ilahi Tapi kita bingung Bagaimana cara kita mengetahui Bahwa ini loh yang namanya suara hati Nah, begini teman-teman Kebanyakan orang-orang di sekitar saya Mereka itu salah paham Sama seperti kamu Kamu juga nih kayaknya salah paham ya Salah pahamnya gimana? Kebanyakan di antara kita merasa Suara hati itu bentuknya adalah sebuah perkataan Coba, siapa di antara kamu yang mengatakan bahwa Suara hati itu bunyinya begini Aku adalah suara hatimu Itu kan yang kamu pikir suara hati Itu salah Itu salah total Lah mas bro, betul kan Suara hati itu bukan dibentuknya gitu ya Seperti suara yang berbisik Tapi di dalam pikiran kita Salah Suara hati itu bentuknya bukan perkataan Tapi sebuah perasaan Nah, nih di garis bawahnya ya Kalau suara mulut bentuknya kan perkataan nih Seperti ini Halo, apa kabar? Itu suara mulut Tapi kalau hati, beda Suara hati itu bentuknya adalah sebuah perasaan Sebuah perasaan yang membuat kamu jadi ingin apa Kemana dan bagaimana Itu bentuk suara hati Nah, udah jelas ya Jadi selama ini kan kamu salah pahamnya Mana nih suara hati gue Kok gak mengatakan apa-apa Mau kamu tungguin sampai marimar kawin lagi Juga gak akan muncul Wong salah paham Jelas ya Nah, sekarang saya kasih contoh nih Saya kasih contoh bagaimana bentuk suara hati Yang biasa terjadi dalam hidup saya Biasanya Percaya atau enggak Saya membuat materi pagar kehidupan Ini berdasarkan suara hati Kalau seandainya saya sedang membutuhkan ilham atau pencerahan dari Tuhan semesta alam Hal yang saya lakukan biasanya adalah mengosongkan pikiran Atau sekedar berdiskusi dengan yang maha kuasa melalui kitabnya yaitu Al-Quran Karena saya seorang muslim Nah, tiba-tiba Ketika saya sedang beribadah Ada tuh perasaan-perasaan dalam hati saya Yang membuat saya terinspirasi untuk membuat materi A Nah, perasaan ini bentuknya bukan suara Bukan sebuah kalimat yang mengatakan Eh, buatnya materi tentang suara hati Bukan Bukan seperti itu Tapi bentuknya adalah Tiba-tiba saya terpikirkan tentang materi suara hati Dan saya ketarik untuk segera membuatnya Bagi kalian semua Itu suara hati Jadi berbentuk sebuah perasaan Bukan perkataan Udah jelas? Udah lebih jelas ya daripada sebelumnya Walaupun saya paham nih Kayaknya masih ada pertanyaan dalam benak kamu Saya tebak Pertanyaan kamu adalah begini Mas bro Kadang-kadang saya sudah berdoa Saya sudah berkali-kali minta petunjuk ilahi Tapi kenapa ya? Kok kayaknya perasaan saya tidak menunjukkan gejala apa-apa? Suara hati saya kosong gitu Nah bagaimana caranya mas bro Supaya suara hati kita tuh bisa mengeluarkan sebuah jalan gitu loh Kalau kita sedang mengalami kebingungan Gini teman-teman Untuk bisa mengetahui Dan membuat suara hati kita berfungsi optimal Kamu harus tahu dulu Diri kamu harus tahu dulu sebuah rahasia besar Suara hati itu sama loh Seperti jendela di rumah kamu Gini Sekarang coba deh Bayangin kaca jendela rumah kamu Jendela rumah kamu nih Kalau banyak debunya Banyak kotorannya Bisa gak kamu melihat keluar? Coba bayangin deh Jendela rumah kamu kotor Banyak debu Banyak tanah Kira-kira kelihatan gak untuk pemandangan di luar rumah? Enggak kan? Supaya bisa melihat pemandangan keluar rumah Apa yang harus kamu lakukan? Betul Membersihkan jendela rumah kamu Sampai bersih Sampai mengkilap Maka dari situ Kamu bisa melihat pemandangan di luar rumah Nah sama seperti hatimu Hati kita nih Selama ini gak bisa berfungsi dengan baik Karena kotor Hati kita kalau kotor Signalnya lemah kepada Tuhan Kita kan minta petunjuk selama ini Kepada yang maha kuasa Yang maha kuasa itu ingin mengirimkan signal ke hati kita Tapi gak bisa nyampe Bukan karena gak ada Tapi karena hati kita kotor Sama seperti jendela rumah kamu tadi Pemandangan di luar rumah bagus Tapi gak bisa kelihatan Kalau jendela rumahmu kotor Petunjuk Tuhan ada Tapi kalau hati kita kotor Kita gak bisa tahu Apa sih Petunjuk yang diberikan Tuhan Kedalam hati kita Jelas ya? Nah jadi sekarang solusinya gimana? Solusinya yang pertama Bersihin dulu tuh hati Cara bersihnya gini Kalau menurut keyakinan saya Sebagai orang muslim nih Ada cara khusus yang biasa saya lakukan Untuk selalu membersihkan hati ketika kotor Caranya bagaimana? Pertama Belajarlah untuk menunaikan ibadah solat secara kusyuk Waduh Kalau saya bilang kusyuk pasti Aduh susah mas bro Aduh gak bisa Sabar Saya punya teknik khusus yang gampang Untuk solat itu jadi kusyuk Ini bagi yang muslim dulu ya Cara solat kusyuk yang paling gampang adalah Pahami dulu arti bacaannya Dan nikmati gerakannya Saya ulangi Pahami dulu arti bacaannya Kemudian nikmati gerakannya secara perlahan Cuman dua itu aja Itu bakal enak banget loh Percaya deh Gampang kan? Nah itu dia yang saya lakukan Nah setelah ibadah solat Setelah itu lakukanlah zikir Tapi zikirnya jangan kayak baca mantra Dinikmati Setiap perkataan zikir Diulang pelan-pelan dinikmati Kalau dinikmati Rasanya tuh sampai ke hati Nah zikir yang sampai ke hati ini loh Yang ngebersihin hatimu Sadar gak? Nah bagaimana dengan yang keyakinan lain? Caranya sama Beribadahlah sesuai dengan keyakinanmu Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Ketika ibadahmu benar Signalmu sampai kepadanya Hatimu akan bersih Itu cara yang pertama Ibadahnya diperbaiki dulu Itu wajib Nah sekarang gini nih Ini yang paling penting nih Tolong disimak ya Kalau ibadah doang Itu kurang cukup Waduh mas bro Saya pikir ibadah doang Enggak ada lagi Yang nomor dua yang gak kalah penting adalah Berbuat baiklah Kepada sesamamu Sesering mungkin Perbuatan baik tuh teman-teman Itu membersihkan hatimu loh Bener kok Gak percaya Coba deh Sekedar ngasih makan ke anak kucing Kita ngasih makan ke anak kucing aja Padahal kucing loh Rasanya tuh happy gak sih? Happy Apalagi Kalau bahagiain orang tua Bahagiain manusia Enak Hatimu tambah bersih Dicoba deh Nah kalau sampai tahap ini Itu pertanda hatimu harusnya sudah lebih bersih Dibandingkan sebelumnya Nah sekarang pertanyaan kamu pasti gini nih Yang terakhir Mas Bro Hati saya sudah bersih Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya gini Apapun yang menjadi kebingunganmu Jangan ditanyakan ke saya dulu Tanyakanlah kepada Tuhan yang maha kuasa Ketika hatimu sudah bersih Emang ada bedanya mas bro? Ada Berdoa Berdoa Kemudian berdoa Keep loving Bye 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 Terima kasih.